Pendekar Bego Jilid 20. Apanya yang tidak beres? Nona rupanya kau tidak sering melakukan perjalanan? Dalam masyarakat sekarang banyak sekali terdapat penipu dan pembohong, aku lihat besar kemungkinan Ong Siang Kong sudah dibius orang. Sekalipun perasaannya agak tergerak dengan serius BWLing Soa Toh berseru juga. Hei pelayan, jangan sembelarangan berbicara, Ong Toh Ako kami adalah seorang yang jujur. Ia lantas mengulapkan tangannya menitahkan pelayan itu untuk pergi. Tergesa-gesa gadis itu menuju ke meja kasir dan memeriksa buku daftar tamu. Dari catatan di sana dapat diketahui bahwa orang yang tinggal di ruang kamar sebelah barat adalah dua orang perempuan muda. Yang seorang bernama Sin Kiam Chiu berusia 27 tahun, berasal dari Kang Siok. Sedangkan yang lain bernama Chiao Hang Hang cuma berusia 20 tahun dan berasal dari Ohlem. Sekalipun gadis ini belum pernah bertemu dengan kedua orang ini tapi kecurigaannya lantas timbul. Maka tanpa menimbulkan sesuatu yang menyolok, ia kembali ke dalam kamarnya, mengambil pedang dan melayang keluar lewat jendela sebelah belakang. Dengan cepatnya ia telah tiba di ruangan kamar sebelah barat dan bersembunyi di tempat kegelapan. Ketika melongok ke dalam dilihatnya cahaya lampu belum dipadamkan, terdengar ada dua orang sedang berbisik-bisik. Salah seorang di antaranya kedengaran sedang bertanya, Hang Hang, bagaimana dengan rencana ini? Tentu saja luar biasa hebatnya jawab perempuan yang bernama Hang Hang itu dengan suara girang. Setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih lanjut. Cuma kau bilang dia mengenakan topeng kulit manusia, mengapa aku tidak berhasil menemukannya? Perempuan cantik yang sesungguhnya tak lain adalah Sim Kiam Chiu itu berjalan ke depan pembaringan di sana seorang pemuda berwajah jelek sedang berbaring, kemudian setelah dia matinya sekejap, gumamnya sambil mengangguk. Yee, tak salah lagi, topeng ini memang dibuat terlalu indah dan sempurna, hampir saja aku Sim Kiam Chiu terkecoh. Sim Kiam Chiu pikir Bwe Ling Soat di luar jendela dengan hati tergerak, bukankah dia adalah si janda cabul dari Kim Tien Kau? Konon dia adalah salah seorang dari keempat tongcu perkumpulan itu. Belum habis dia berpikir, si janda cabul sudah menggerakkan tangannya untuk mengusap di atas wajah Hong It Sin. Selembar topeng kulit manusia segera terlepas, dan wajah seng pemuda yang sebenarnya pun segera jelas. Agaknya siapapun tidak menyangka kalau selembar wajah dibalik topeng kulit manusia yang jelek itu adalah Wajah tampan rupawan yang susah rasanya ditemukan tandingannya di dunia ini. Chiao Hang Hang menjadi tertegun. Janda cabul Sin Kim Chiu lebih terperana lagi, tapi dari balik matanya yang geni tampak pancaran sinar gembira. Terutama sekali Bwe Ling Soat yang bersembunyi di luar kamar, Saking gembiranya hampir saja dia akan menerjang masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan pemuda itu dari cengkeraman kedua orang iblis perempuan tersebut. Tapi pikiran lain segera melintas dalam benaknya. Mengapa aku tidak membiarkan ia menerima percobaan ini agar lebih berpengalaman? Setelah mempunyai ingatan tersebut maka untuk sementara waktu Bwe Ling Soat membatalkan niatnya untuk memberi pertolongan. Sementara itu si janda cabul Sin Kim Chiu yang berada dalam ruangan agaknya sudah terangsang oleh ketampanan pemuda tersebut, Kepada Chiao Bok Chian Chiao Hang Hang katanya, Sesungguhnya tindakan kita kali ini cuma terdorong oleh perasaan ingin tahu saja, Tak taunya yang kita dapat adalah seorang pemuda yang begini tampannya, Kau telah membuatku sehingga usaha kita kali ini berhasil dengan sukses sepantasnya Kalau ku beri bagian pula kepadamu, Cuma sayangkah sudah ada pemiliknya apakah kau tidak khawatir kalau sampai ketahuan pemilikmu itu? Sudah jelas dengan ucapannya itu, Dia bermaksud untuk mengangkangi korbannya seorang diri di hari-hari biasa Chiao Hang Hang Mempunyai pilihan yang amat tinggi, Tapi, setelah berjumpa dengan pemuda yang begini tampan tak urung berdebar juga hatinya karena tak tahan Mendengar ucapan tersebut, Buru-buru sebutnya, HMM, Kalau dia berani cemburu, Aku segera akan menceraikannya, Memang aku takut dengannya? Dari jawaban ini dapat diketahui bahwa dia pun telah bertekad untuk meminta bagian Janda cabul Sin Kim Chiu lantas tertawa lebar, Katanya kembali, Kalau begitu, apakah kau bermaksud untuk menyingkir lebih dulu? Ternyata jawaban dari Chiao Hang Hang cukup taktis, Ah ah ah, Kenapa harus menyingkir? Aku justru ingin Banyak belajar darimu, Silahkan saja kau mulai bekerja Si janda cabul Sin Kim Chiu pun tidak banyak berbicara lagi, Dia lantas turun tangan melepaskan semua baju dan celana yang dikenakan ongit Sin sehingga berada dalam keadaan bugil Sementara itu si janda cabul sendiri pun juga sudah melepaskan semua pakaiannya hingga berada dalam keadaan telanjang bulat Bisa dilihat sepasang payudaranya yang besar dan masih kencang itu bergoyang ke sana kemarin mengikuti gerakan tubuhnya, Kulit badannya cukup putih dan mulus, terutama bagian pahanya yang halus dan mengkilap, Tentu saja tak ketinggalan lembahnya yang penuh dengan hutan bakau itu. Agaknya sebentar lagi suatu pertarungan yang seru akan segera berlangsung dalam ruangan itu. Tiba-tiba Bwe Ling Soat yang berada di persembunyiannya mendengar ujung baju tersambar angin yang bergema lewat, Cepat-cepat dan menyembunyikan dirinya rapat-rapat. Ketika mendongakan kembali, maka terlihat olehnya bahwa orang itu bukan lain adalah Hang Hun Lo Set Hoa Long Jin. Begitu masuk ke dalam ruangan dan menyaksikan adegan dalam kamar itu, Kontan saja Hoa Long Jin berseru sambil tertawa cekikikan. Sin Tong Chu, rupanya ka sudah tak tahan untuk berada dalam kesepian. Mula-mula si janda cabul agak terkejut, tapi setelah diketahui bahwa orang itu bukan orang asing, dia lantas menggoda. Tampaknya Hoa Tong Chu adalah seorang perempuan yang suci bersih, bila kurang berkenan di hati, silahkan untuk menyingkir dulu ke kamar sebelah. Tak usah gugup seru Hoa Long Jin lagi sambil tertawa, akan kulihat dulu barangnya, kalau berkualitat bagus tentu saja aku akan turut ambil bagian. Selesai berkata ia lantas mendekati pembaringan. Seorang lelaki tampan yang bertubuh kekar berbaring di atas ranjang dalam keadaan telanjang bulat, ototnya penuh dengan badan yang kekar, sekalipun demikian kulitnya putih mulus dan menyenangkan, apalagi dengan wajahnya yang genteng serta hawa kelaki-lakiannya yang merangsang, sungguh merupakan suatu mangsa yang mengkelik hati. Apa yang telah kalian berikan kepadanya Hoa Long Jin segera bertanya setelah memperhatikan pemuda itu sekejap. Ah ah ah, tidak terhitung seberapa, kami cuma memberi secawan teh yang bercampur dengan obat penghilang sukma. Oh oh, tak heran kalau dia kehilangan kesadarannya, ternyata sudah kalian cekoki dengan obat pemabuk, lebih baik sekarang diberi obat penawarnya dulu. Bila ia sudah sadar dan kalau tak mau melayani kita tanya si janda cabula rada sangsi. Dengan kecantikan kita serta potongan badan yang kita miliki tak seorang lelaki pun yang tak akan tergiur, masa pemuda ingusan ini bisa lolos dari perangkap kita. Betul, betul kalau begitu akan ku beri obat pemunah dulu kepadanya, kata janda cabul kemudian. Seriaya berkata dia lantas mengeluarkan obat pemunahnya dan diserahkan kepada Chiao Hang Hang. Dengan menggunakan air teh, Chiao Hang Hang segera meloloh obat penawar itu ke dalam mulut seng pemuda. Sementara itu, si janda cabul Sin Kim Chiu seperti teringat akan sesuatu urusan, tiba-tiba ia bertanya. Hoa Tong Chu, bukankah kau membawa sepasukan jago untuk menaklukan Hong Tong Pei, Heng San Pei dan Hoa San Pei? Kenapa bisa muncul di tempat ini? Aku mendapat perintah dari Hou Kau Chu untuk membawa T.E.L.W.S. yang mau berangkat ke Bukitian Bok San sebelah barat untuk membantu Lem Wong Petie Au, secara kebetulan kami lewat tempat ini. Kemana perginya Teng Hu Hoat sekalian? Mereka sudah berangkat selangkah lebih duluan, kebetulan ku dengar laporan dari seorang anggota perkumpulan kita yang mengatakan kalian berdiam di sini, maka aku pulantas mampir ke sini. Dalam serbuan kalian ke utara kali ini, tentu tak kecil jasa yang berhasil kalian raih. Partai Hong Tong dan Heng San mah sudah berhasil ditaklukan, tapi di Bukit Hoa San kami justru menderita kekalahan total. Ah ah ah, masa serusi janda cabul terkejut bercampur heran, siapa yang telah membantu pihak Hoa San. Kalau dibicarakan sebenarnya tidak terhitung memalukan, sebab mereka adalah murid-murid dari Kuil Sian Go An Si di Puncak Han dan Kor Li di Bukit Tian San serta Kean Tiaw Kek dari Lem Hoi. Si janda cabul Sin Kim Chiu semakin terkejut serunya tertahan. Oha, rupanya murid-murid IH LWE Ji Seng. Ah ah ah, kalau mereka sampai melibatkan diri usaha perkumpulan kita untuk menjago seluruh dunia persilatan pasti akan menjumpai hambatan. Ya memang begitu makanya Hou Kau Chu lantas menitahkan kami untuk cepat-cepat menyelesaikan persoalan di Lembah Lo Sianko. Tiaw Hang Hang yang selama ini membungkam terus, tiba-tiba bertanya. Tahukah kau siapa nama mereka? Murid Ku An Tiaw Kek dari Lem He adalah seorang gadis, dia adalah cucu perempuan Kim Lyong Lo Jin dari Hoa San yang bernama Bwe Ling Soat. Wajahnya cantik jelita bakbida dari dari kahyangan. Tak usah disebut lagi, yang seorang pastilah seorang hwasyo cilik sambong si janda genit. Bukan, bukan hwasyo cilik. Kalau begitu dia pasti seorang koncu yang tampan dan gagah sambung ciaw hang hang. Kembali anghun lo set hoa longjin menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan, meski orang itu juga masih muda beliau kira-kira berusia 23-4 tahunan, tapi mukanya jelek sekali, bibirnya seperti muncong babi, hidungnya pesek, matanya melotot keluar dan keningnya sempit, pokoknya asal kita orang perempuan yang bertemu dengannya, 10 tahun pun tak akan terlupakan. Satu ingatan segera melintas dalam benak si janda cabul Sin Kim Chiu, ujarnya cepat. Hoa Tong Chiu, masih ingatkah kau? Senjata apa yang dipergunakan kedua orang itu? IH LWEG Seng adalah tokoh-tokoh persilatan yang termasuhur dalam dunia persilatan karena tenaga dalamnya yang sempurna, masa mereka akan menggunakan senjata tajam yang lain? Jadi kalau begitu muda-mudi ini yang satu cantik yang lain jelek semuanya menggunakan pedang tanya si janda cabul dengan dai berkenyit. Berbicara sampai di situ dia lantas menunjuk ke arah si anak muda yang berbaring di atas ranjang itu seraya bertanya. Hoa Tong Chiu, coba lihatlah siapa dia? Ang Hun Lo Sat Hoa Long Jin bukannya belum melihat tampang pemuda itu, tapi berhubung wajahnya tidak sama dengan orang yang dicari, maka ia tidak memperhatikan dengan lebih seksama lagi. Akan tetapi setelah disinggung kembali oleh si janda cabul Sim Kim Chiu dia pun beranjak dan menghampiri pemuda itu. Sesudah dia mati sekian lama, tiba-tiba ia merasa pemuda itu sedemikian mempesona hatinya, bahkan makin dilihat semakin suka rasanya. Pemuda itu bukan cuma tampan saja bahkan bagus, gagah dan menyenangkan, belum pernah ia jumpai lelaki sebagus ini. Cuma dia pun merasa bahwa dibalik ucapan Sim Kim Chiu tadi tampaknya mengandung maksud yang dalam, maka dengan cepat pikirnya. Jangan-jangan orang ini adalah dia, tapi jelas tidak mungkin, tampang orang itu jeleknya tidak ketolongan, sedang dia mana tampan, bagus, gagah lagi, ak-ah-ah. Tidak masuk akal. Berpikir demikian, ia lantas menggelengkan kepalanya sambil bergumam lirih. Mana mungkin orang ini adalah dia? Tiba-tiba si janda cabul menjawab, bahkan jawabannya sangat mengejutkan hati. Pemuda inilah si ahli waris dari Lengmong Sin Ceng yang kau maksudkan tadi. Sin Tong Chu, padahal kau kan tak pernah bertemu dengannya. Dari mana kau bisa yakin kalau orang ini adalah orang yang ku maksud? Apakah kau lupa bahwa aku pernah berkata jika orang itu bertampang jelek sekali seperti babi? Yee, aku masih ingat sahut si janda cabul sambil tertawa. Lantas, mengapa kau begini yakin? Halaman gak ada. Likan badan dan mengapa kesana sebentar? Walaupun Ang Hun La Set Hoa Long Jin merasa amat curiga, untuk sesaat ia tak bisa menduga permainan busuk apakah yang sedang dipersiapkan Sin Kim Chiu, maka dia pun segera membalikkan badannya tanpa membantah. Tapi ketika ia memutar badannya lagi dan mengalihkan sorot matanya ke atas ranjang, dengan cepat perempuan itu berseru kaget, matanya terbelalak lebar-lebar. Ternyata pemuda tampan yang berbaring di atas ranjang tadi, kini sudah berubah menjadi si pemuda jelek Ong It Sin yang pernah dijumpainya di Bukit Hoa San itu. Ang Hun La Set Hoa Long Jin segera berseru. Aku masih mengira tampangnya betul-betul sangat jelek seperti babi, tak taunya dia cuma mengenakan topeng belaka. Mendadak ia teringat akan sesuatu, cepat tanyanya, sebetulnya apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin? Orang ini bisa kalian bekuk? Secara ringkas si janda cabul Sin Kim Chiu lantas menceritakan perasaan ingin taunya yang kemudian mengatur siasat untuk menjebak si anak muda itu. Seusai mendengar penuturan tersebut, Ang Hun La Set segera berkata dengan cemas. Jadi kalau begitu, perempuan tersebut masih tinggal dalam rumah penginapan ini? Masa sampai sekarang dia masih belum tahu kalau rekannya sudah diculik orang? Ciaw Hang Hang yang selama ini hanya membungkam terus itu tiba-tiba menyelah. Sekalipun dia sudah tahu masa tahu kalau orangnya berada di tangan kita. Dengan wajah serius Ang Hun La Set berkata, Apakah kalian lupa bahwa si perempuan kasir penginapan menyaksikan juga peristiwa ini? Bila dugaanku tidak salah, besar kemungkinan orangnya sudah sampai di sini. Ciaw Hang Hang tetap tidak percaya serunya. Hoa Tong Chu, rupanya kau sedang menakut-nakuti kami? Mau percaya syukur tidak percaya juga tidak mengapa. Baru saja ia berkata sampai di situ si janda cabul Sin Kim Chiu telah mengusulkan. Begini saja daripada tidak percaya sama sekali apa salahnya kalau kita anggap hal itu mungkin terjadi? Aku dan Hoa Tong Chu sementara melakukan penggeledahan di kamar. Hang Hang, kau tetap tinggal di kamar untuk mengawasinya. Selesai berkata ia lantas membuka pintu dan melangkah keluar dari ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan sebilah pisau terhunus, Ciaw Bok Cian Ciaw Hang Hang berjaga-jaga di sisi Ong It Sin. Tapi ketika dilihatnya tampang pemuda itu makin dilihat semakin menarik, tanpa terasa ia menjadi pesona sehingga teledor dalam penjagaannya. Pada saat itulah, sesosok bayangan manusia telah menerobos masuk ke dalam ruangan. Menanti Ciaw Hang Hang menyadari bahwa orang itu adalah Bwe Ling Soat tahu-tahu tiga buah jalan darah penting di depan dadanya sudah berada di bawah ancaman pedang lawan. Bwe Ling Soat segera memeriksa keadaan Ong It Sin. Ketika dilihatnya pemuda itu masih belum sadaser, ia segera membopongnya ke atas punggung. Belum sempat kabur dari ruangan itu Ang Hun Losat dan si Janda Cabul telah balik kembali ke situ. Dengan cepat mereka telah menyumbat jalan keluar gadis tersebut, kemudian bentaknya. Siapa yang berani memasuki kamar tidur pun tongcu secara lancang? Bwe Ling Soat meloloskan pedangnya, kemudian menjawab ketus. Perempuan-perempuan yang tak tahu malu, bukan saja berani menculik Ong Toa Koku secara licik, berani pula melakukan perbuatan mesum dengannya, HMM. Betul-betul perempuan nakal yang tak tahu malu. Kalian mau mundur atau tidak? Ang Hun Losat Hoa Long Jin amat tergetar perasaannya dan tidak menjawab barang sepatah katapun. Sebaliknya si Janda Cabul segera terkekeh-kekeh dengan seramnya, dia berkata. Kau mendamprat kami tak tahu malu, kami mengakuinya, tapi kau. Seorang gadis perawan membopong seorang lelaki bugil, huuh, bila kejadian ini sampai tersiar kekoan Tiokek di Lemhe, dengan wajah apa kau hendak bertemu dengan gurumu. BW Ling Soat sambil menggigit bibir segera sahutnya. Kalau hatiku lurus, peduli apa yang kulakukan toh. Akhirnya tetap lurus, emas murni tak akan kuatir dibakar dengan api. Terserah apa mau kalian katakan. Sambil berkata dia membalikan badan dan berjalan keluar lewat pintu depan. Anghun Losat dan si Janda Cabul segera melintangkan pedang mereka untuk menghalangi jalan perginya, kembali mereka berkata. Bila kau merasa punya kepandayan yang hebat, silahkan dicoba untuk menerobosi pertahanan kami, bila merasa tak mampu lebih baik tak usah dicoba. Seandainya BW Ling Soat hanya seorang diri, bukan kesulitan baginya untuk menerobosi pertahanan mereka. Tapi sekarang dia harus membopong Ong It Sin yang masih berada dalam keadaan tak sadar, sudah barang tentu keadaannya jauh berbeda. Diam-diam dia lantas berpikir. Jika aku tetap ngotot untuk menerjang keluar secara kekerasan, bukan saja belum tentu berhasil apalagi masih ada Ong It Sin, keselamatannya sulit untuk dijamin. Setelah mengetahui akan keadaan tersebut, dengan cepat dia mengundurkan diri lagi ke dalam kamar. Sesudah membaringkan Ong It Sin di atas ranjang, dengan pedang terhunus ia menerjang keluar lagi dari situ. Pergelangan tangannya digetarkan, pedangnya segera memancarkan bunga pedang yang memenuhi seluruh angkasa. Ang Hun Loset serta si Janda Cabul terhitung jago-jago kelas satu dalam dunia persilatan, tapi kenyataannya mereka tidak tahan untuk menghadapi gencarnya serangan lawan. Untung saja Bwe Ling Soat tak sanggup menggunakan tenaga sepenuhnya karena sempit serta terbatasnya ruang gerak dalam ruangan itu, sehingga nyawa mereka berdua tak sampai terancam. Lama-kelamaan ngali kedua orang iblis perempuan itu semakin besar, mereka mulai berteriak dengan lantang. Wahai orang si Bwe, jangan harap kau lolos. HMM. Hanya mengandalkan kekuatan kami berdua EJ Bwe Ling Soat sambil menggigit bibir. Tentu saja tidak, kau tahu, sudah berapa banyak jago yang kami persiapkan di sekitar tempat ini seru anghun losat bermaksud untuk menggertak. Sudah barang tentu tak ada kenyataannya sebab perempuan itu hanya mengacau belo belaka. Di mana orangnya tanya Bwe Ling Soat sambil tertawa. Ketika datang ke situ, gadis tersebut sudah melakukan pemeriksaan yang seksama di sekitar sana dan terbukti di tempat itu tiada orang lain kecuali mereka. Siapa tahu, baru selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar suara tertawa seram berkumandang memecahkan kesunyian. Heeh, 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 orangnya berada di sini seseorang menjawab. Begitu mendengar suara tersebut, baik anghun losat maupun si janda cabul segera dapat mengenali sebagai suara dari T.E.L.W.S. yang mau tak terlukiskan rasa girang mereka setelah mengetahui akan hal ini. T.E.L.W.S. teriak mereka segera, cepat datang kemari, kami sudah mulai tak tahan. T.E.L.W.S. yang mau dengan seorang membawa pedang yang lain membawa ruyung serentak menerjang masuk ke dalam arna untuk menggantikan posisi anghun losat dan si janda cabul yang makin terdesak. Sembari melepaskan babatan kilat dengan pedangnya, Tao Chin berkata dengan suara menyeramkan. Bagaimanapun juga, serasa dunia ini memang sempit, akhirnya kita bersua kembali di sini. HMM. Prajurit yang kalah perang, sekalipun ketemu lagi kenapa dengus BWE Ling Soat. Kulit muka dari Tocin segera mengejang keras, katanya dengan menyeramkan. HMM, jadi kau anggap betul-betul sudah berhasil menangkan kami? Nona BWE kini keadaan sudah berubah aku khawatir dendam bacokan tersebut akan kami tuntut kembali pada malam ini. BWE Ling Soat kembali mendengus dingin. Itu kan hasil karya ong to aku ku tapi bila kau perhitungkan di atas namaku juga tak menjadi soal, nonamu bersedia untuk membuat perhitungan dengan kalian. Pedangnya segera diputar kian kemari melancarkan serangkaian serangan yang demikian dasyatnya sehingga. Ibaratnya ada hujan badai, badannya juga tak akan basah lantaran terlindung di balik lapisan hawa pedangnya yang tebal. Untuk sesaat lamanya TELWS yang mau dibikin tak berdanya sehingga tak mampu banyak bertingkah. Sintong Cu tiba-tiba Ang Hun Losat berkata, pintu ini sudah cukup ditahan oleh dua bersaudara Tung Ho Hoat mari kita terobos masuk lewat jendela dan menjaga orang Siong itu lebih dulu. Baik jawab si janda cabul. Dua orang dengan empat buah telapak tangan segera dilontarkan ke depan menjebol daun jendela setelah itu mereka melompat masuk ke dalam ruangan, yang seorang menolong Ciau Hang Hang sedang lainnya membacok Ong It Sin yang berbaring di atas pembaringan. Seandainya sampai terbacok niscaya badan Ong It Sin akan hancur berkeping-keping. Tanpa terasa BW Ling Soat menjerit kaget. Pada saat dia sedang teledor itulah, TELWS yang mau telah berhasil menerjang masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari hadapan mati mereka. Mula-mula semua orang mengira Ong It Sin yang datang, siapa tahu setelah dia mati lebih cermat, mereka bertambah tercengang. Ternyata orang itu tak lain adalah Hang Hun Losat Hoa Long Jen adanya. Sewaktu BW Ling Soat mendongakan kepalanya, ditemukan Ong It Sin yang semula berada di atas pembaringan pun kini sudah lenyap tak berbekas. Malah pakaian yang berada di ujung pembaringan pun kini sudah lenyap semua tak berbekas. TELWS yang mau masih belum tahu apa gerangan yang telah terjadi, sebaliknya si janda cabul segera berkata. Kemungkinan besar bajingan itu sudah sadar, bukankah kita sudah memberi obat pemunah kepadanya. Hang Hun Losat menjadi amat tertegun sambil menahan diri segera serunya dengan lantang. Tau Ho Hoat, cepat kita mundur dari sini, bila terlambat lagi mungkin kita akan terkurung di sini. Ho Ho Hoat, apakah kau terluka? Masih sanggup untuk melakukan perjalanan sendiri? Tidak dapat, tulang igaku telah patah lebih baik. Boponglah aku untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tau Chin segera menyambar tubuh Hang Hun Losat dan membopongnya, kemudian bersama iblis-iblis lainnya serentak melarikan diri dari tempat itu. Bwe Ling Soat tidak mengejar lebih jauh, dari atas tanah dipungutnya topeng kulit manusia itu lalu dia matinya topeng itu dengan seksama. Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, menyusul Ong It Sin melangkah masuk ke dalam ruangan. Kemana kaburnya penjahat-penjahat itu tanyanya. Sudah kabur semua. Karena mereka tahu setelah. Mengenakan pakaian kawakan kembali ke sini. Ong It Sin segera mendepak-depakan kakinya dengan gemas, katanya. Aku tidak semestinya pulang ke kamar dulu untuk mengambil Kim Leong Kiam, sehingga memberi kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri dari sini. Sambil menggertak gigi menahan rasa jengkel dan bencinya, dia menambahkan. Aku benar-benar amat membenci kepada mereka Bwe Ling Soat segera tertawa merdu serunya. Tapi aku justru merasa amat berterima kasih kepada mereka. Nona, apa maksudmu berkata demikian tanya Ong It Sin dengan perasaan tidak mengerti. Sebab bagaimanapun juga, berkat mereka maka aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan raut wajah Ong Toako yang sebenarnya. Nona sedang mencertawakan aku karena aku bermain perempuan di luar kata Ong It Sin dengan wajah memerah. Aku tahukah sudah terkena oleh siasat busuk orang lain, kenapa aku harus mencertawakanmu? Ong It Sin menjadi semakin bertambah tidak mengerti, serunya. Kalau begitu, aku semakin tidak paham dengan maksud perkataanmu itu. Lalu kemudian katanya lagi. Ong Toako, lebih baik kau melihat sendiri. Ong It Sin menerima cermin tersebut dan segera memandangnya. Di atas permukaan cermin tersebut segera muncul seraut wajah tampan yang amat mempesona hati dengan bibir yang merah, gigi putih, metu jeli dan hidung mancung, jelas seraut wajah seorang pria yang amat tampan. Ong It Sin menjadi tercengang, dengan perasaan tidak habis mengerti serunya. Nona BWE apa yang telah terjadi? Ketika dilihatnya pemuda itu bersikap demikian, disangkanya Ong It Sin sedang berlagak pilon dengan nada tak senang serunya. Kenapa kau mesti bertanya kepadaku? Semestinya kau harus bertanya kepada dirimu sendiri. Ong It Sin semakin kebingungan setengah mati, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, diawasinya wajah Sinona dengan termangu-mangu. Melihat keadaan tersebut, BWE Ling Soat lantas berpikir. Menurutmu jelek atau tampan. Maka dia perlihatkan topeng kulit manusia itu dihadapan seng pemuda, kemudian tanyanya. Kau kenal dengan benda ini? Tidak jawab Ong It Sin sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. BWE Ling Soat segera mengenakan topeng kulit manusia itu di atas wajahnya sendiri, kemudian sambil menuding ke arah wajah sendiri katanya lagi. Ong To Aku, mengapa kau tidak amati wajahku sekarang? Coba lihat, siapakah aku ini? Ketika Ong It Sin mendongakan kepalanya ia menjadi tertegun. Itulah seraut wajah yang jelek sekali, mulut seperti congor babi, hidung mancung ke dalam, mat melotot dan dahi sempit, siapa lagi kalau bukan raut wajahnya sendiri? Tiba-tiba dia menjadi mengerti, katanya kemudian. Nona BWE, jadi kau maksudkan di masa-masa yang lalu aku selalu mengenakan topeng kulit manusia sehingga wajahku tampak amat jelek? BWE Ling Soat manggut-manggut. Yaa, benar. Tapi kalau dilihat bahwa kau sendiri pun tidak tahu itu berarti orang yang mengenakan topeng tersebut ke atas wajahmu adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan dirimu. Setelah termenung dan berpikir sebentar dia melanjutkan kembali kata-katanya. Masih ingatkahkah sejak kapan ayahmu mengantar kau menuju ke tempat tinggalnya pamanmu Ginsin, si Dewa Perak, Liliong? Ketika aku berusia 10 tahun, anak yang berusia 10 tahun masih kecil sekali Yaa, benar tapi semenjak kedatanganku dilembah. Keluarga Li tak pernah ada orang yang menyukai aku. BWE Ling Soat melepaskan kembali topeng kulit manusia itu dan mencoba untuk menariknya, ditemukan bahwa topeng kulit manusia itu mempunyai sifat mulur yang amat tinggi bisa dibesarkan bisa pula dikecilkan, tak heran kalau seorang manusia pun tak pernah mengetahui bahwa wajah pemuda itu mengenakan sebuah topeng. Maka gadis itu pun mulai menduga-duga. Kemungkinan besar ayahmu yang memakaikan topeng ini ke atas wajahmu mungkin juga lantaran kotak kemala tersebut. Ia sudah tahu kalau cepat atau lambat dirinya pasti akan ketimpa musibah, itulah sebabnya demi keselamatanmu, ia telah mengenakan topeng berwajah jelek itu di atas wajahmu. Akhirnya Ong It Sin dapat memahami pula keadaan tersebut, namun ia sama sekali tidak merasa bangga karena memiliki seraut wajah yang tampan tersebut. Dengan cepat topeng kulit manusia itu diminta kembali dari tangan BWE Ling Soat. Jangan dikenakan lagi pinta BWE Ling Soat sambil tertawa, bukankah lebih baik berwajah seperti sekarang ini? Siapakah manusia di dunia ini yang tak suka dengan kebagusan? Demikian pula dengan Ong It Sin, sebab dia tak lebih hanya seorang manusia biasa, maka topeng kulit manusia tersebut segera dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Setelah saling berpandangan dan tertawa, mereka baru meninggalkan ruang kamar sebelah barat untuk kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, ketika Fajar baru menyingsing mereka telah melanjutkan kembali perjalanannya. Tapi ketika mereka tiba di lembah Losiangkok di bukit Sitianboksan tampaklah anggota Ki Tiangkau di bawah tunjangan TELWS yang mau sedang menyerang mulut lembah habis-habisan, bahkan tampaknya sebentar lagi mereka akan berhasil menyerbu ke dalam lembah itu. Ketika Ang Hun Losiangkok menyaksikan kemunculan Ong It Sin dan Bwe Ling Soat di sana, ia menjadi terkejut dan ketakutan setengah mati buru-buru teriaknya. Murid-murid Siau Goansi dan Koan Tiau Kek telah datang. Baik Lam Wong Pet Yau maupun TELWS yang mau yang mendengar kabar tersebut menjadi amat terperanjat, mereka tidak menyangka kalau Ong It Sin dan Bwe Ling Soat bisa menyusul mereka sampai ke situ. Tok Jiao Kaohun, cakar beracun pembetot Sukma, Siau Im pada dasarnya adalah seorang serigala perempuan, Ketika menyaksikan kecantikan Bwe Ling Soat yang ibaratnya bidadari-dari kahyangan itu, kontan saja ia menjadi terpesona seakan-akan Sukmanya telah melayang meninggalkan raga, tanpa mempedulikan mara bahaya dia segera maju menghampirinya seraya menegur. Apakah kau yang bernama Bwe Ling Soat murid dari Lam Hei Koan Tiau Kek? Menyaksikan orang itu bermata licik berhidung elang dan bicara tak tahu sopan santun, timbul perasaan muak dalam hati Bwe Ling Soat, sahutnya ketus. Benar, memang Nona orangnya. Ada urusan apa kau mendatangi Bukit Sitian Bok Seninin? Aneh betul kau ini, Bukit Sitian Bok Santoh bukan tanah warisan kakek moyangmu, buat apa kau mengurusi diriku? Ah ah ah, bukan kami ingin mencampuri urusan Nona, adalah karena kami sedang menyelesaikan suatu pertikaian. Tentang masalah dunia persilatan, maka ku anjurkan kepada Nona agar jangan mencampurinya. Andai kata aku tetap hendak kesana, mau apa kau? Tok Jiao Kau Hun Siao Im segera mengayunkan cakar setannya ke tengah udara, lalu sahutnya. Terpaksa aku hendak mencoba merasakan kelihayan dari ilmu pedang keantiau kekmu itu. Bagus, akan kulayani dirimu dengan tangan kosong. Mendengar jawaban tersebut, Tok Jiao Kau Hun Siao Im segera berpikir di hati. Kalau berbicara soal senjata tajam kemungkinan besar aku tak bisa menandingimu tapi kalau soal kepalan. HMMM. Aku akan suruh kau mengetahui akan kelihayanku. Berpikir sampai di situ, sepasang lengannya segera diayunkan ke depan, dengan sepasang cakar tajam yang berwarna hitam pekat. Dia langsung mencengkeram ke atas sepasang payudara di atas dada BWLing Soat. Serangan tersebut mana kotor, tak tahu malu, tengik lagi. Sikap cabul musuhnya ini segera menggusarkan BWLing Soat, dengan cepat jari tengah dan jari telunjuknya dikeraskan bagaikan tombak, kemudian meneroboskan ke depan menembusi bayangan cakar yang menyelimuti angkasa itu. Kendatipun ia tidak menggunakan pedang akan tetapi hawa pedang yang menggidikan hati itu segera memancar keluar dari ujung jari tangannya itu. Tok Jiao Kau Hun Siao Im sama sekali tidak menyangka kalau malaikat lemaut telah mengancam selembar jiwanya, dia malah tertawa terkekeh-kekeh sebari mengejek. Nona BWL, ketahuilah bahwa Tianlong Jiao, cakar serigala langit, yang kumiliki ini tak pernah menjumpai tandingannya di kolong langit, belum pernah ada orang yang sanggup meloloskan diri dari cengkeramanku ini dalam keadaan selamat. Untung saja aku lihat Nona berparas cantik dengan payudara yang montok, coba kalau tidak kuingat tubuh Nona yang mungkin nikmat bila ditindihi, mungkin jiwa Nona sudah melayang sedari tadi. Siapa tahu, belum habis ucapan tersebut selesai diucapkan, serangan dasyat dari Nona tersebut sudah menghajar telak di atas dadanya, tak ampun ia menjerit lengking karena kesakitan, darah segar segera berhamburan keempat penjuru, tak selang beberapa lama kemudian robohlah si manusia cabul itu dan tewas seketika itu juga. Kim Sao Siakiam, kipas emas pedang susat, Tiopin merasa amat terkejut menyaksikan kejadian tersebut, ia tak mengira kalau JT, adik kedua, nyetewas belum tahu apakah adik angkatnya itu menemui ajalnya. Ketika dia melayang masuk ke arena dan membopong jenazah dari Tok Jiao Kaohun Siawim, dijumpainya warna merah darah sudah melapisi alis mati adiknya itu, ia menjadi amat terkesiap sekali. Budak Sialan, kau telah membunuhnya dengan hawa pedang dari Koan Tiawket teriaknya. Membunuh seorang manusia cabul, sama artinya dengan melenyapkan bibit bencana dari muka bumi mengapa tidak? Kim Sao Siakiam Tiopin merasa gusar sekali, saking gramnya sekujur badan sampai ikut gemetar keras. Dalam pada itu, It Chiang Kim, Serombak Hijau, Sim Jip Nyo dan Hiat Im Chi, jari bayangan darah, Weng Ling telah menerjang masuk ke arena sambil melancarkan serangan. Terutama sekali Siat Chiang Kim, Sim Jip Nyo, dengan meti merah membara karena dendam ia memutar sepasang golok tipisnya. Sambil meneter terus musuhnya dengan serangan yang mematikan, teriaknya setengah menyumpah. Perempuan rendah yang tak tahu malu, kau telah membunuhnya secara keji, aku bersumpah tak hidup berdampingan denganmu, hari ini aku akan mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping. Hiat Im Chi Wong Leng sendiri pun tidak banyak berbicara, bayangan jari tangannya menyambar ke sana kemari dengan membawa dengan desingan angin tajam yang memekikan telinga. Ong It Sin selama ini hanya berpeluk tangan belaka, dia tahu dengan kemampuan yang dimiliki BW Eling Soat, dia masih sanggup untuk melayani kedua orang musuhnya itu tanpa khawatir musti kalah. Pada mulanya Hek Ye Auhu, siluman rasa hitam, Ayye B masih mengira BW Eling Soat itu tidak seberapa hebatnya, tapi seluatnya belasan jurus dan menyaksikan Gerong Moai dan laktanya semakin keteter hebat, dia lantas berkata kepada Xiang Tu, sepasang golok, Ye U Tu, hayo kita juga turun tangan untuk menyelesaikan dulu nyawa si budak ingusan itu. Xiang Tu, sepasang golok, Ye U Tu segera mengiakan, dengan cepat mereka menerjunkan diri pula ke Arna pertarungan. Dari Lem Wong Pet Ye Auhu kini sudah ada empat orang siluman yang terjun ke Arna untuk mengerubuti BW Eling Soat. Menghadapi kerubutan ini gadis tersebut segera berpekik nyaring, mendadak badannya melayang ke udara selincah burung Hong, kemudian tangannya berkelebat dan tahu-tahu pedangnya sudah diloloskan dari sarung. Begitu senjatanya berada di tangan dengan cepat situasi dalam Arna pertarungan pun mengalami perubahan besar. Bukan saja keempat orang siluman itu gagal meraih keuntungan, bahkan keteter hebat sehingga terdesak mundur berulang kali. Cahaya pedang bagaikan air bah menggulung datang dari empat penjuru sekalipun keempat orang siluman itu berusaha menahan dengan senjata masing-masing, namun serangan demi serangan yang dilancarkan BW Eling Soat itu mendesak tiba terus tiada hentinya. Baru saja serangan pertama berhasil dihadapi, serangan kedua sudah tiba, baru berhasil dengan serangan kedua itu dibendung, serangan berikutnya telah menyusul datang, walau hanya belasan jurus namun keempat orang siluman itu sudah kepayahan setengah mati. Agaknya Kim San Siakiam dapat menyadari marah bahaya yang sedang mengancam saudara-saudaranya, dia segera berseru. Suatu ilmu pedang yang bagus biarpun hutam cuyang akan menghadapi beberapa jurus ilmu pedang lona. Dengan tangan kiri memainkan kipas emas yang menciptakan selapis cahaya emas, pedang ditangankan ampun diayunkan ke muka bersama waktunya. Pikirnya, aku Lem Wong Pet Yeau sudah menggerakkan lima orang jago, bila gadis si BWE itu belum berhasil juga. Ditaklukan, bisa jadi nama besar Lem Wong Pet Yeau akan rontok di tangannya. Sekalipun ia telah mengeluarkan tanda rahasia untuk memperketat serangan dan daya tekanannya, namun semua usahanya itu belum berhasil juga menentangkan hasil seperti apa yang diharapkan. Suatu ketika, Sam Sim Ti, seruling penyedih hati, Tian Xin yang berada di tepi Arna mengira ada kesempatan baik untuk menyergap musuhnya, tiba-tiba ia melompat ke samping BWE Ling Soat sambil menotok jalan darah Kikut Hiat di atas bahunya sambil menggunakan ilmu Taiki Najau Hoat untuk merampas pedang lawan. Kim San Siakiam Tiopit yang menyaksikan kecepatan gerak sutenya itu menjadi amat girang, apalagi setelah menjumpai bahwa serangan yang dilancarkan menggunakan gerak lurus yang ganas dan buas. Siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba cahaya merah berkelebat lewat, tahu-tahu pedang BWE Ling Soat bagaikan seekor ular sakti menerobos ke muka lantas menyelinap ke belakang punggung Sam Sim Ti Tian Xin. Padahal segenap perhatian dan kekuatan yang dimiliki Tian Xin ketika itu sedang tertuju untuk merebut pedang lawan, apalagi di dalam ilmu Kina Jau Hoat tersebut telah disertakan juga tenaga dan kemampuan yang luar biasa di dalam perkiraannya ancaman itu pasti tak akan meleset. Tapi sayang ia sudah menilai terlalu rendah murid dari Leng Hei Kuan Tiau Ket ini. Mendadak BWE Ling Soat menggerakkan pergelangan tangannya ke bawah dengan jurus Tupi Ong Hwi Wan, memutar gagang membalikan waktu. Akibatnya selain Seng Sim Ti Tian Sim gagal untuk merebut senjata lawan, malahan sebaliknya pergelangan tangan kirinya kena terbabat kutung. Ia menjerit kesakitan, darah segar berhamburan memenuhi seluruh permukaan tanah, saking sakitnya dia sampai jatuh tak sadarkan diri. Dengan begitu, maka dari Leng Wong Pet Yau sudah ada dua orang anggota yang tewas. Menyaksikan keadaan tersebut Ang Hun Le Set Hoa Long Jin segera berkata dengan suara dingin. Nah, sekarang kalian baru percaya bukan bahwa ucapan pun Tong Chu bukan tipuan belaka? Sekarang dengarkan perintahku, segera mengundurkan diri dari sini. Seorang BW Ling Soat saja sudah sedemikian hebatnya, apalagi jika Ong Nitsin turut serta melancarkan serangan dan bekerja sama dengan Pek Lektu Tsu Huhang yang ada dalam lembah Losian Kok, sudah bisa dipastikan segenap pasukan mereka akan punah di tempat itu. Sudah cukup banyak kehebatan lawan yang diketahui kawanan iblis tersebut, dalam keadaan seperti ini, siapapun enggan untuk mencari penyakit lagi bagi diri sendiri. Di tengah bentakan nyaring, serentak kawanan iblis itu angkat kaki dan mengundurkan diri dari tempat itu. Dengan kaburnya para iblis, Ong Nitsin dan BW Ling Soat segera meneruskan perjalanannya menuju ke mulut lembah. Sambil tertawa lebar Coat Tiantem munculkan diri sambil menyambut kedatangan mereka katanya, Ong Lote, bila kau datang terlambat selangkah saja, niscaya dalam lembah Losian Kok ini akan bertambah dengan beberapa ratus lembar setan penasaran. Persoalan apa yang telah menangguhkan perjalananmu selama ini? Ong Nitsin segera maju ke depan dan mencekal tangan Coat Tiantem rat-rat, sahutnya. Ketika siaut lewat di Bukit Hoasan, secara kebetulan ku jumpai TELWS yang modan rombongan yang baru berhasil menumpas Hong Tong P dan Heng San P itu sedang bergerak ke Bukit Hoasan untuk melakukan penumpasan. Oh oh oh, kalau begitu Lote telah turun tangan untuk menolong Hoasan dari ancaman bahaya maut. Ong Nitsin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau salah menduga, justru Nona inilah yang telah membebaskan Hoasan dari mara bahaya katanya. Dalam pada itu, Pek Lek Tsu Ho Hyong kebetulan telah berjalan mendekati ketika mendengar perkataan tersebut, bersama Coat Tiantem mereka sama-sama menjerit kaget. Bagaimanapun juga mereka tidak menyangka kalau seorang gadis cantik yang lemah gemulai tersebut sanggup menghadapi serangan gabungan dari kawanan iblis yang rata-rata berilmu tinggi itu. Lote, dapatkah kau memperkenalkan kepada kami Ujar Coat Tiantem kemudian? Tentu saja, Nona ini bukan lain adalah cucu perempuan Kim Leong Lo Jin, ketua dari partai Hoasan yang bernama Bwe Ling Soat. Mendengar jawaban tersebut, baik Coat Tiantem maupun Tsu Ho Hyong sama-sama menjadi melongot, pikir mereka hampir berbareng. Sekalipun Hoasan terhitung juga sebagai suatu perguruan kenamaan, tapi bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menandingi kelihayan dari LWS Yang Mo. Itulah sebabnya dengan perasaan terkejut bercampur tercengang mereka awasi wajah gadis itu tak berkedip. Ong It-Sin segera tertawa kembali ujarnya. Walaupun begitu, ilmu silat Nona Bwe bukan berasal dari Hoasan Pei, dia adalah murid kesayangan dari Biao Tau Seng Ni dari Koan Tiao Kek di Lem Hei. Sesudah mendengar perkataan yang terakhir ini Coat Tiantem serta Tsu Ho Hyong baru memahami keadaan yang sesungguhnya, dengan perasaan menghormat mereka lantas berkata. Rupanya Nona adalah anak murid dari Koan Tiao Kek, kalau begitu dunia persilatan benar-benar dapat tertolong dari bencana kemusnahan. Dengan nada merendah Bwe Ling Soat buru-buru berseru. Aku dan It-Sin Toako masih berpengalaman cetek, di kemudian hari kami masih banyak membutuhkan petunjuk dari Coat Tai Hiap serta Tsu Ho Tai Hiap. Ha-ha-ha, 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 tentu saja, tentu saja jawab Coat Tiantem sambil tertawa tergelak, Lo Ji. Mengapa kau tidak mempersilahkan tamu kita masuk ke dalam perkampungan? Jelas perkataan yang terakhir itu ditujukan kepada Pelektu Tsu Huyong. Ha-ha-ha, betul hampir saja aku menjadi lupa saking senangnya lantaran musuh-musuh tangguh berhasil dipukul mundur, silakan Ong Sao Hiap dan Bwe Ling Hiap masuk ke dalam perkampungan untuk minum teh. Kabar berita tentang berhasil dipukul mundurnya kaum iblis itu dengan cepat telah tersiar ke dalam lembah, ketika rombongan mereka baru tiba di pintu perkampungan, segenap isi kampung baik laki perempuan tua muda bersama-sama munculkan diri untuk menyambut kedatangan tamu agung. Andai kata si penjaga mulut lembah tidak menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, siapa yang akan percaya kalau sepasang muda-mudi itu sungguh membuat T.E.L.W.S. yang moyang tersohor karena kelihayan dan kekejamannya itu kabur terbirik-birit. Setelah masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk, Nyonya Tsu Huyong bersama putra dan putrinya muncul untuk bertemu. Walaupun Tsu Huyong bukan orang persilatan, namun putra-putrinya pernah belajar silat semua, terutama putra sulungnya Tsu Huyong, permainan golok Pek Lek Tsu Hoatnya boleh dibilang setaraf dengan kehebatan bapaknya. Sedang kedua putrinya yang seorang bernama Tsu Ho Bi, yang lain bernama Tsu Ho Siu, kedua-duanya masih remaja. Pek Lek Tsu Ho Hyong segera menitahkan orang untuk menyiapkan perjamuan. Di tengah perjamuan tersebut, Tsu Hoat Tiantem berkata, sungguh tak disangka kita I.L.W.S. U.N. telah kehilangan Ciu Semte dan Seng Sumo Ai, bahkan tak seorang pun dari anggota keluarganya dibiarkan hidup perbuatan dari orang-orang Kitiankah sungguh keji sekali, entah siapakah kau cu mereka? Aku pun pernah mencari tahu soal itu dari para anggotanya kata Ong Nitsin, tapi kenyataannya tak seorang pun yang tahu, tampaknya orang ini benar-benar merupakan seorang manusia yang misterius. Peduli bagaimanapun rahasia dan misteriusnya orang itu, kita sudah menyebar surat undangan Bu Lim Tiap untuk menghimpun segenap kekuatan yang ada dalam dunia persilatan untuk bersama mencari markas besarnya, bila sarang rasanya sudah ketahuan masa dia tak akan menampakkan diri kata B.K.L.K.T. Tsu Huyong. Di mana markas besar mereka tanya Coat Tiantem. Ong Nitsin berseru. Apa susahnya? Asal kita berhasil mebekuk seorang tongcung atau huhoat mereka, tidak sulit untuk memaksanya untuk memberi tahu kepada kita. Yee, benar. Agaknya kita memang terpaksa musti berbuat demikian. B.W.L.ing Soat yang selama ini cuma membungkam, tiba-tiba mengusulkan. Aku lihat perkumpulan kitian kau berambisi untuk merajai dunia persilatan, cepat atau lambat mereka toh pasti akan melakukan pergerakan lagi, menurut pendapatku yang bodoh, asal kita bisa mendapat tahu apakah rencana mereka selanjutnya dan sasaran manakah yang selanjutnya. Akan mereka serang, asal kita siapkan jebakan disitu niscaya semua pasukan musuh dapat dimusnahkan. Dengan terjadinya pelajaran tersebut, masakah kau cu mereka tetap menyembunyikan diri? Yee, A.A. Walaupun Kongtong Pei, Hengsan Pei, Butong Pei, Cingsia Pei, Tiong Lampi dan Gobi Pei yang belum diganggu, kendatipun partai-partai tersebut telah mendapat surat peringatan yang terakhir untuk menyerah. Gobi Pei dan Cingsia Pei terletak jauh di wilayah Zecuan bagian Barat, membawa pasukan menyerang ke tempat yang jauh merupakan pantangan terbesar bagi siasat pertemputan sebab gampang bocor beritanya maka menurut pendapatku mereka pasti akan menangguhkan rencananya untuk menyergap kedua partai tersebut kata Ong Nitsin, jadi andai kata mereka hendak menyerang sudah pasti sasarannya adalah Siow Lin Bei atau Butong Pei. Asal kedua partai besar ini bisa mereka taklukan, keadaan dunia persilatan akan gawat jadinya. Kalau begitu, asal kita berjaga-jaga di sepanjang jalan raya yang menuju ke kota Kei Hong, entah mereka akan menyerang ke Siow Lin Bei atau kah Butong Pei pasti akan melewati tempat itu seru Coat Tiantem. Tepat sekali perkataan Coat Toako, bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat? Tiba-tiba Bwe Ling Soat berkata, Kemungkinan besar para gembong iblis yang menyerang kita tadi masih meninggalkan sebagian kekuatannya di sekitar tempat ini. Demi keamanan, aku rasa sebelum tindakan selanjutnya kita ambil, terlebih dahulu kantor-kantor cabang mereka harus dimusnahkan lebih dulu. Mendengar ucapan tersebut, Coat Tiantem yang pertama-tama menyatakan persetujuannya. Pek Lek Tu Tsu Huyong juga amat setuju dengan usul itu. Pada saat itulah seorang centeng yang dikirim turun gunung untuk mencari berita telah kembali. Menurut laporan yang didapat, katanya markas kantor cabang Ki Tiantem untuk kota Lingan terletak di sebuah kuil bobrok di luar kota. Malah katanya TLWS Yang Mo dan Ang Hun Losat telah pergi meninggalkan tempat itu. Coat Tiantem segera berkata, Lam Wong Pet Ye Au adalah manusia-manusia terkutuk yang sudah banyak melakukan kekejaman, dalam operasi rahasia yang kita adakan kali ini, kalau bisa jangan membiarkan seorang pun dari antara mereka yang dapat lolos dengan selamat. Begitulah, setelah melakukan persiapan yang matang, malam itu juga berangkatlah mereka meninggalkan Bukit Sitian Bok San dengan jalan menyamar. Lebih kurang menjelang kentongan ketiga sampailah mereka di kota Lingan. Sementara itu, Kim San Siakiam, Kipas emas pedang susat, Tiopin sedang menghibur Itxiang Chin Simjit Niu yang sedang dilanda kesedihan itu, katanya. Gau Mo'ai, jangan bersedih hati, meskipun Xiaojite sudah tewas, aku toh tak akan sampai menyianyikan dirimu. Simjit Niu Mar mengerling sekejap ke arahnya, kemudian menjawab. Toh aku, aku sekarang sudah bertubuh rapuh dan jelek, apakah kau tidak jemuh kepadaku? Mendengar ucapan tersebut, Kim San Siakiam Tiopin segera tertawa terkekeh-kekeh, katanya. Justru kematangan seorang perempuan ada di atas umur, makin bertambah umur, makin menarik dalam pandanganku, betul di bawah matamu sudah muncul keriput, tapi dadamu masih begitu montok dan padat berisi, buat seseorang yang lebih memandang kenyataan, mengapa aku musti keberatan untuk menerima dirimu. It Chiang Kim Simjit Niu Mar menjadi malu sekali bisiknya lirih. Toh aku jahat, senang amat kau mengajak orang untuk bergurau. Kini Sam Mo'ai, Lakte dan Jitte sudah pada tidur, mari ke dalam kamarku, kita teruskan permainan di atas rancang saja mau bukan? Ah ah ah, jangan toh aku jahat. Walaupun di mulut dia berkata begitu, tapi tubuhnya yang montok dengan payudara yang besar itu sudah ditempelkan di atas tubuh Tiopin bahkan menjatuhkan diri dalam pelukannya. Apakah kau tidak khawatir Sam Chi cemburu? Jangan urusi dia, Rasebina itu mungkin sedang bermesrahan dengan lolak. Seriaya berkata dia lantas membopong tubuh perempuan itu dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Tak lama setelah pintu kamar tertutup, dari dalam ruangan itu terdengarlah suara rintihan lirih serta dengusa napas memburu yang penuh membawa merangsang. Hayo kita turun tangan Coat Tian Tem yang sementara itu sudah bersembunyi di sana segera berseru. Dalam waktu singkat kobaran api segera membakar seluruh bangunan kuil bobrok itu, kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba ini sudah barang tentu mengejutkan segena penjahat yang berada di sana. Dengan langkah tergopoh-gopoh lem wanpet Yeau menampakkan diri dari dalam kamar masing-masing. Siang Tu Yeu itu segera berseru kepada anak buahnya, Aai apakah kalian semua mampus kenapa tidak? Berusaha untuk memadamkan api? Baru saja jago-jago dari Ki Tian Kau itu hendak mengambil air untuk memadamkan kebakaran mendadak dari luar pintu terdengar seseorang berkata dengan dingin. Bajingan dari Ki Tian Kau dengarkan menyerahlah siapa di situ bentak sepasang golok Yeu itu dengan Perasaan kaget bercampur marah. Baru selesai bentakan itu dari balik kegelapan muncul seorang lelaki setengah umur berjubah hijau yang berdandan sebagai seorang sastrawan. Orang itu muncul dengan pedang terhunus dan di atak lain adalah Long Tiong Tai Hiap, pendekar dari Zhe Chuan, Choa Tian Tem, salah seorang dari ILW Sueng. Dengan kemunculan orang ini para siluman pun segera menyadari apa gerangan yang sudah terjadi. Hanya kau seorang jengek si jari bayangan darah Wang Leng. Tidak, masih ada tiga orang lagi. Apakah termasuk sepasang anjing lelaki perempuan itu Seru Kim San Siakiam Tiopin? HMM. Dengan berdasarkan ucapanmu itu Ong Lote tak akan mengampuni jiwamu. Tau aku tak usah banyak berbicara lagi, hayo segera kita babat mereka semua. Maka bayangan golok cahaya pedang pun menyambar kian kemari, jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang dari mana-mana. Di dalam keadaan begini, terpaksa lem Wang Pet Ye Au harus maju ke depan untuk memberi perlawanan. Siluman rasa hitam Aye Bi dan si jari bayangan darah Wang Leng menghadapi Lang Tiong Tai Hiap Choa Tian Tem. It Chiang Kim Sim Jip Nio yang masih berpakaian kusut bersama sepasang golok yewutu bertempur melawan Pek Lek Tu Tu Hu Hyong. Baru saja Kim San Siakiam Tiopin hendak menitahkan anak buahnya untuk mengerubuti kedua orang itu, tiba-tiba dari balik pintu berjalan masuk Ong It Sin dan Bwe Ling Soat. Menyaksikan kedua orang muda-mudi itu, dengan ketakutan Tiopin mundur berulang kali ke belakang kemudian kabur ke dalam ruangan. Bwe Ling Soat segera mengejar dari belakang sambil berseru. Orang Si Tiok katanya saja kah seorang jago dari dunia persilatan, kalau punya Nyali Hayo bertarung melawan Nonamu. Berulang kali ia berteriak sambil menantang, akan tetapi tiada jawaban yang terdengar dari dalam ruangan itu. Ong It Sin lantas berkata, Nona Bwe Ruangan ini tak ada jendelanya, tak nanti ia bisa kabur, jaga saja pintu keluarnya, aku akan membantu Cho Ato Ako untuk melenyapkan dulu anakan iblis tersebut. Seria Ya berkata pedang Kim Leong Kiamnya digetarkan keras, selapis cahaya hitam segera memancar keempat penjuru. Batok kepala manusia bergelindingan ke atas tanah darah kental bercucuran memenuhi seluruh tempat semua anggota Ki Tian Kau yang tak sempat melarikan diri hampir mati semua di ujung pedangnya. Tak lama kemudian sepasang golok Yew Tu ikut tertembus pedang dan tewas dalam keadaan mengerikan. Menyusul kemudian It Chiang Kim Sim Jet Nimao terpapas pinggangnya hingga kutung menjadi dua bagian. Melihat rekannya mati semua si jari bayangan darah Wang Ling menjadi panik, baru saja dia hendak kabur, sebuah bacokan golok pelek tu dari Tsu Hu Hiong mencabik tubuhnya menjadi dua bagian. Akhirnya siluman rasa hitam Yeri juga kena tertusuk ulu hatinya hingga mampus. Melihat para pemimpinnya sudah pada mampus para anggota Ki Tian Kau lainnya yang tak sempat melarikan diri segera berlutut minta ampun. Dengan suara lantang Ong It Shin lantas berkata, Jiwa kalian meski bisa diampuni, tapi ilmu silatnya harus dimusnahkan. Dalam waktu singkat ia melancarkan berpuluh-puluh totokan kilat ketubuh kawanan penjahat itu sehingga ilmu silat yang dimiliki semua penjahat itu punah tak berbekas. Dari pertarungan dimulai sampai pertempuran berakhir, ternyata Kim San Siakiam Tiopin yang berada dalam ruangan belum juga munculkan diri. Nona BWE, harap menyingkir, aku akan melihat di mana ia menyembunyikan diri. Ketika pintu ruang dihantam sampai roboh ternyata ruangan itu kosong melompong, entah ke mana kaburnya gembong iblis tersebut. Setelah diperiksa dengan seksama, akhirnya ditemukan sebuah lorong rahasia di tempat itu, rupanya si kipas emas pedang sesat Tiopin telah melarikan diri lewat lorong tersebut. Kendatipun demikian, akibat pertarungan tersebut kecuali Kim San Siakiam Tiopin seorang yang berhasil meloloskan diri hampir semua anggota dari LEM 1PET YAU telah terbasmi habis. Ong It Sin lantas berkata, Bila dugaanku tidak salah, Kim San Siakiam Tiopin pasti telah kabur kembali ke markas besarnya. Kini kantor cabang kota Leng An sudah musnah, untuk dibangun pun mungkin agak susah. Mari kita kembali ke kota Siang Siak untuk mempersiapkan diri. Maka para jago pun segera berangkat meninggalkan tempat itu. Markas Ki Tian Kau yang terletak di Bukit Long Yasan, para gembong iblis sedang berkumpul dalam balai pertemuan. Di atas singgosan duduklah seorang lelaki berkain cadar warna hitam. Kalau dilihat dari bayangan punggung lelaki itu, tampaknya masih muda belia, tapi siapapun tak tahu siapa gerangan dia yang sebenarnya. Semua orang hanya tahu kalau dia adalah wakil ketua dari perkumpulan Ki Tian Kau. Bukan saja Ho Kau Chu ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai, lagi pula otaknya cerdas dan mempunyai banyak akal busuk. Berhubung pada waktu itu Seng Kau Chu sedang menutup diri untuk melatih sejenis ilmu silat yang sangat lihai, maka semua persoalan yang mengenai perkumpulan diatasi olehnya sendiri. Semenjak TELWS yang mau gagal menaklukan Partai Hoasan dan dikalahkan oleh sepasang muda-mudi, bahkan setelah tahu kalau muda-mudi itu yang seorang adalah ahli waris dari Leng Mong Seng Ceng di Kuil Sian Goansi, sedang yang lain adalah murid Biau Lem Seng Ni dari Kauan Tiau Kek. Kerencana mereka untuk menaklukan pelbagai perguruan pun mengalami pengaruh yang sangat besar. Menyusul diterima laporan yang mengatakan bahwa sepasang muda-mudi itu muncul pula di Lembah Lo Siang Kok di Bukit Sitian Bok San di mana tiga orang anggota dari Lem Wong Pet Yau tewas. Sementara semua orang masih murung dengan rentetan kekalahan yang diderita itu, keesokan harinya datanglah Kim San Kiam yang melaporkan musibah di kantor cabang kota Leng An sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar laporan itu, dengan gusar Hu Kau Chu tersebut segera bertanya, siapakah nama sepasang muda-mudi itu? Tau Hu Hoat mengetahui akan hal ini sahut Kim San Siakiam Tiopin dengan cepat. Mendengar itu, Hu Kau Chu yang bercadar kain hitam itu segera berpaling ke arah samping, kemudian tanyanya, Tau Hu Hoat, benarkah kau mengetahui akan hal ini hamba Tau Sahut To Chin Cepat, yang perempuan. Adalah cucu perempuan dari Kim Lyong Lo Jin, itu ketua dari Ho Asan Pei yang bernama Bwe Ling Soat, sedangkan yang lelaki bernama Ong It Sin. Ong It Sin seru Hu Kau Chu dengan perasaan bergetar keras, Apakah dia bertampang jelek, bermulut seperti congor babi, hidung pesek, metum lotot dan kening sempit? Ketika bertemu di Bukit Ho Asan, dia memang bertampang demikian. Hu Kau Chu itu segera tertegun. Kalau didengar dari perkataanmu itu, apakah selanjutnya wajahnya mengalami perubahan? Benar, ketika Sin Tong Chu berhasil membentuknya dikarsi dengan lengkok sian, dikemukakan topeng kulit manusia. Bagaimanakah wajah aslinya? Seorang lelaki tampan yang sukar dicarikan tandingannya di dunia ini. Percayakah kau bahwa mereka adalah satu orang yang sama? Hamba yakin penglihatan kami tidak salah. Atas dasar apa kau berani berkata demikian? Hamba yakin dia adalah Ho Ngo It Sin, karena meski wajahnya yang jelek tiba-tiba jadi berubah. Selain itu Kim Leong Kiam yang tersoran di punggungnya merupakan bukti yang lebih nyata. Wakil ketua dari Ki Tian Kau itu tidak berbicara lagi, agaknya dia sudah tahu siapa gerangan lelaki yang bernama Ong It Sin itu. Tanpa banyak berbicara, Hu Kau Chu itu segera bangkit berdiri dan masuk ke dalam istana. Di ruang dalam, seorang nyonya setengah umur sedang berbaring di atas pembaringan dengan santainya, ketika melihat kemunculkan Hu Kau Chu tersebut, dengan nada yang gesit dia menegur. Persoalan apa yang membuat kau berada lama sekali di luar? Dengan wajah murung sahut Hu Kau Chu. Lapor kepada Tai Seng Kau Chu, ahli waris dari HLWE Ji Seng terus-menerus memusuhi perkumpulan kita. Apakah mereka telah membuat gara-gara di kantor cabang kita? Benar, kedua orang ini dengan membawa berita dari kantor cabang kita di kota Leng An. Oh oh, seru Tai Seng Kau Chu. Sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Hu Kau Chu telah berkata lebih jauh. Lagi pula cara kerja mereka amat keji, selain ketua kantor cabang seorang yang berhasil kabur, hampir semua. Anggota lainnya kena dibasmi, kalau bukan ditewaskan, ilmu silat mereka telah dimusnahkan. Tai Seng Kau Chu tersebut tak lain adalah si keburang hitam Bejinio, sekalipun dia tersohor karena kekejiannya, toh terkesiap juga hatinya setelah mendengar laporan tersebut, katanya kemudian. Bucing, turunkan perintah ke seluruh kantor cabang, bila sampai bertemu lagi dengan kedua orang itu, berusahalah untuk menghindari segala bentuk bentrokan, bila waktu yang kita nantikan sudah sampai nanti, mereka baru kita basmi sampai ludas. Ternyata wakil ketua dari perkumpulan Kitian Kau ini tak lain adalah Sang Koan Bucing Putra dari Bwe Hoa Kiamke. Sekalipun hitam di atas putih dia adalah suami Be Siausoh, tapi berhubung Siausoh sedang menutup diri guna mempelajari ilmu mahasakti yang terdapat di atas sarung naga berusia seribu tahun itu, maka dia mengadakan hubungan gelap dengan mertuanya yang memang tersohor karena kejalanannya itu. Sambil duduk di tepi pembaringan dan tertawa, dia kembali berkata, selain itu masih ada sebuah kabar busuk lagi. Kabar busuk apa? Termasuk urusan kumpulan? Ataukah urusan pribadi kita berdua tentu saja urusan pribadimu? Benio mengerling jalan ke arahnya, kemudian makinya.